Jumpa lagi, selanjutnya kita akan membahas integral dari dx per x dikalikan 1 plus x kuadrat pangkat 3. Integral ini, teman-teman, kita bisa melakukan pemisahan p kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat. Cuma yang saya mau bilang adalah, jika kita melakukan seperti ini, kita masukkan di sini, nanti p kuadratnya jadi p pangkat 6, jadi semakin besar, kita repot. Jadi ini saya sarankan jangan dipakai. Kita pakai saja pemisahan yang kita menurunkan, kita reduce menjadi p sama dengan x kuadrat. Yang di sini saja. Jadi x kuadrat akan turun menjadi p. Berarti dp sama dengan 2x dx. Atau dx sama dengan dp per 2x. Kalau kita substitusikan sekarang, dia menjadi integral dari dx itu adalah dp per 2 ya. 2 saya tulis di depan, seper 2. Per x, x kali x jadi x kuadrat. Di sini jadi 1 plus x kuadrat adalah p, p pangkat 3. Nah, kita tahu sama-sama bahwa x kuadrat itu p, berarti dia menjadi setengah integral dari dp per... p dikalikan 1 plus p pangkat 3. Ini sebenarnya sudah sederhana, kita bisa mengerjakannya langsung dengan melakukan pemisahan. 1 per b dikalikan b plus 1 pangkat 3 itu menjadi a per b plus b per b plus 1 pangkat 3. Namun, saya juga tidak memakai ini. Saya membuat sedikit lebih simple lagi. Saya tidak membuat ini, pakai ini. Saya membuat lebih simple, saya melakukan pemisahan kedua. Pemisahan kedua itu, p plus 1 itu sama dengan misalnya y. Berarti dp sama dengan dy. Supaya yang pangkat nanti teman-teman lihat sini, yang sini akan jadi y-1 kan. Kita masukin aja. Ini menjadi setengah integral dari dp sama dengan dy. P itu, ini kan p sama dengan y-1. Dia jadi y-1. Nah, 1 plus b kan y, berarti y pangkat 3. Ini yang akan kita pakai. Pemisalannya berarti menjadi 1 per y-1 dikalikan y pangkat 3. Ini menjadi a per y plus b per y pangkat 2 plus c per y pangkat 3 plus d per y-1. Selanjutnya, saya kalikan dengan y pangkat 3 dikalikan y-1. Yang sini menjadi 1. Yang a, a dikalikan y kuadrat y-1 plus b. B dikalikan y dikalikan y-1. Plus c dikalikan y-1 plus d dikalikan y pangkat 3. Supaya lebih mudah, saya bolehkan lagi. Ini menjadi a dari y pangkat 3 min y kuadrat. Plus b dikalikan y kuadrat min y. Plus c dikalikan tetap y-1 dan d tetap juga y pangkat 3. Nah, selanjutnya, saya kelompokkan yang pangkat 3 apa saja. A, pangkat 3 lagi di mana? D. Apalagi, plus d y pangkat 3. Plus, yang kedua pangkat 2. Pangkat 2 apa ini? Min a. Pangkat 2 plus b. Pangkat 2, tidak ada. Plus, sekarang yang pangkat 1. Di sini tidak ada. Di sini, min b. Pangkat 1. C. Ini y. Yang terakhir, yang konstanta. Ini tidak ada konstanta, ini tidak ada. Ini min c. Di sini juga tidak ada. Sudah selesai, berarti ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Dan ini sama dengan 1. Berarti ini langsung kita dapat. C sama dengan min 1. Kalau di sini, B sama dengan C. Berarti B itu sama dengan min 1 juga. Dapat, sekarang yang ini. Ini A sama dengan B. Berarti A sama dengan min 1. Sekarang, kita ke yang ini. Ini berarti D sama dengan min A. Berarti D sama dengan A min 1. Min min jadi 1. Kita sudah dapat semua ya. A, B, C, D. Kita akan menggantikan yang ini dengan yang integral ini. Oke. Integral ini. A min 1. Min 1 dikalikan setengah. Min setengah. Integral dari D, Y per Y. B, min 1 dikalikan integral D, Y per Y kuadrat. C. Min 1 juga. Min setengah dikalikan integral dari D, Y per Y pangkat 3. D, 1. Berarti plus, dikalikan setengah ya. Setengah aja. Integral dari D, Y per Y min 1. Sudah, teman-teman. Kalau begini, kita tinggal kerjakan aja. Yang ini, min setengah. Lone Y. Yang ini, teman-teman, lihat. Ini Y pangkat min 2. Kalau saya integralkan. Plus 1, Y pangkat min 1. Super min 1 di sini jadi plus setengah. Setengah, setengah Y pangkat min 1 atau Y. Super 2, Y. Sekarang yang ini, Y pangkat min 3. Kalau saya plus 1, dia jadi min 2. Super min 2, ini jadi plus seperempat. Seperempat. Kali Y pangkat min 2 atau Y. Sepere Y kuadrat. Kalau yang ini, biasa saja. Lone dari Y min 1 plus C. Oke. Selanjutnya, teman-teman, lihat. Ini ada yang sama. Ini 1 min 1 plus. Saya faktorkan kan jadi. Saya tulis setengah di luar. Ini Lone. yang positif di atas. Berarti Y min 1 per Y. Oke. Sekarang tinggal yang ini. Plus 1 per 2Y. Plus 1 per 4Y kuadrat plus C. Oke. Sudah. Sekarang saya langkah berikutnya. Saya substitusikan. Y dulu. Y tadi sama dengan P plus 1. Oke ya. P plus 1 min 1. Jadi tinggal P per Y. Tetap P plus 1. Plus 1 per 2 dikalikan. Y itu apa? P plus 1. plus 1 per 4 dikalikan. P plus 1 kuadrat plus C. Selanjutnya. Belum selesai. P itu adalah X kuadrat. Kita kembali. Setengah dari Lone dari X kuadrat per X kuadrat plus 1. plus 1 per 2 dari X kuadrat plus 1. Plus 1 per 4 dari X kuadrat plus 1 kuadrat plus C. Inilah jawabannya teman-teman. Selesai. 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 Selesai.